Kitab Wahyu, Pasal 1 Yohanes menjelaskan Kitab Wahyu Inilah Wahyu Yesus Kristus. Allah telah memberikan Wahyu ini kepada Yesus supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Kristus mengutus malaikatnya menyatakan Wahyu ini kepada Yohanes, hambanya. Yohanes telah bersaksi tentang segala sesuatu yang dilihatnya. Inilah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes. Inilah firman dari Allah. Betapa bahagianya orang yang membacakan firman dari Allah. Demikian juga mereka yang mendengarkannya serta menuruti yang tertulis di dalamnya. Waktunya sudah dekat. Firman Yesus kepada tujuh jemaat Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Provinsi Asia Semoga Allah memberikan berkat dan damai sejahtera kepadamu yaitu Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan Yesus Kristus, saksi yang setia. Yesus yang pertama bangkit dari kematian. Yesus berkuasa atas Raja-Raja bumi ini. Yesuslah satu-satunya yang mengasihi kita. Dan hanya Dialah yang telah melepaskan kita dari dosa kita karena darahnya. Yesus telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Dia menjadikan kita imam yang melayani Allah, Bapanya. Bagi Yesuslah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Yesus datang dengan awan. Setiap orang akan melihatnya. Orang yang telah menikamnya juga akan melihatnya. Semua orang di bumi ini akan menangisinya. Ya, itu akan terjadi. Amin. Tuhan Allah mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku adalah yang maha kuasa. Aku Yohanes, saudara si imanmu. Kita bersama-sama dalam Kristus. Dan kita bersama-sama dalam penderitaan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan di dalam Yesus. Aku berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian tentang Yesus. Pada hari Tuhan, roh menguasai aku. Aku mendengar suara yang kuat di belakangku seperti bunyi trompet. Suara itu mengatakan, Tuliskanlah di dalam sebuah kitab semua yang telah kau lihat. Kirimkanlah itu kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laoditia. Aku berpaling melihat orang yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, aku melihat tujuh kaki pelita yang terbuat dari emas. Aku melihat seorang di tengah-tengah kaki pelita itu. Ia seperti anak manusia. Ia memakai pakaian yang panjang. Ia memakai ikat pinggang emas yang melilit di dadanya. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba. Putih seperti salju. Matanya menyala seperti nyala api. Kakinya mengkilap seperti tembaga yang membara di dalam perapian. Suaranya seperti bunyi desau air bah. Ia memegang tujuh bintang di tangan kanannya. Pedang tajam bermata dua keluar dari mulutnya. Wajahnya bersinar-sinar seperti matahari yang terik. Ketika aku melihatnya aku terjatuh di depan kakinya seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya atasku dan berkata jangan takut aku adalah yang awal yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci-kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, tuliskanlah yang telah kau lihat. Tuliskan yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Inilah arti tersembunyi dari ketujuh bintang yang telah kau lihat di tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas yang kau lihat. Ketujuh bintang itu adalah malaikat dari ketujuh jemaat dan ketujuh kaki pelita itu adalah ketujuh jemaat. dan ketujuh jemaat. Terima kasih. selamat menikmati.